Apa itu sakinah? Sakinah itu ketenangan hati, ketenangan jiwa. Dikatakan dalam ayat Al-Quran A'udhu Billahi Minash Shaitanin Rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa man amila salihan Min zakarin aw umfa Falanuhayyanahu hayatan tayyibah Dikatakan dalam Al-Quran Wa man amila salihan Barang siapa orang yang beramal salih? Di antara amal salih banyak Ada salat, ada puasa, zakat Hadir majlis talim Dikatakan min zakarin aw umfa Siapapun itu Baik itu laki-laki maupun perempuan Dikatakan siapa-siapa orang yang beramal salih? Dikatakan Falanuhayyanahu hayatan tayyibah Maka akan aku hidupkan kamu Hayatan tayyibah Dengan kehidupan tayyibah Dengan kehidupan yang baik Dengan kehidupan yang sejahtera Ini balasan, ganjaran dari Allah SWT Buat orang-orang soleh Semoga Allah jadikan kita orang-orang soleh Apa kata Allah SWT Akan aku hidupkan orang-orang soleh tersebut Hayatan tayyibah Dengan sebuah kehidupan tayyibah Yang sejahtera Apa itu hayatan tayyibah? Apa itu kehidupan sejahtera? Allah tidak bilang dalam Al-Quran Akan aku hidupkan dia dengan kehidupan yang kaya Allah tidak bilang begitu Kenapa Allah tidak bilang begitu? Karena Allah tahu Syarat untuk menjadi bahagia bukan kaya Bukan uang banyak Bukan mobil mewah Bukan rumah bertingkat Bukan jabatan Allah tidak bilang begitu Allah bilang orang-orang soleh Akan aku hidupkan mereka dengan kehidupan yang sejahtera Bukan yang kaya Kenapa? Kaya itu bukan sebuah tolak ukur Seorang untuk menjadi bahagia Banyak orang kaya Artis kaya apa segala macam Punya rumah Punya mobil Punya semuanya Tapi apa? Tidak punya ketenangan hati Punya semuanya Apa? Ujung-ujungnya bunuh diri Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala Yang megang hati ini Tidak ngasih kebahagiaan di dalam hatinya Punya uang banyak Tapi hati tidak punya Hati tidak punya? Tidak punya Nah dikatakan Orang-orang yang soleh itu Allah akan ganjar dia dengan sebaik-baiknya ganjaran Dengan sebaik-baiknya balasan Apa sebaik-baiknya balasan? Dikatakan Hayatan tuyibah Kehidupan yang sejahtera Apa itu kehidupan yang sejahtera? Dikatakan oleh Al-Imam Ibn Abbas Sepupuknya Rasulullah Sejahtera itu artinya Kona'ah Istilahnya orang jawab Legawa Legawa bagaimana? Legawa di dalam rezeki yang Allah berikan Nama kita Legawa dia Terkadang rezekinya tidak banyak Cuma Allah subhanahu wa ta'ala Taruh dalam rezeki tersebut Yang namanya keberkahan Sehingga merasa cukup Sehingga merasa cukup Nah inilah namanya Sakina Al-Fagir dulu ketika Menda di Darulullah Berda'wah namanya Di Basruwan Di Bangil sana Al-Fagir berguru Kepada seorang guru Yang datang dari Hadramud Rumahnya kecil Tidak besar rumahnya Rumahnya biasa-biasa Tapi ketika Al-Fagir datang Ke rumah tersebut Subhanallah Kecil rumahnya Tapi penuh dengan nur Penuh dengan cahaya Penuh dengan kebahagiaan Al-Fagir buka Pintu rumahnya Subhanallah Ada Murattal Al-Quran Tenang hati Tidak banyak dia Cuman dia Amat istrinya Amat anaknya satu Cuman subhanallah Istrinya pakai Mukenah Pakai Apa Ruko istilahnya ya Pakai Mukenah Tenang hati Adam hati Tidak punya mobil Tidak punya apa-apa Cuman Allah Subhanahu wa ta'ala Yang megang hati ini Ngasih ketenangan Ke dalam hatinya Bahagia hidupnya Tidak punya apa-apa Terkadang orang Jabatan tinggi semuanya Tapi Allah Tidak ngasih ketenangan Dalam hatinya Selesai Maka dikatakan Dalam hadith Nabi Sifatnya manusia ini Tidak akan pernah puas Dikatakan Apabila ada Seorang anak Adam Manusia ini Diberikan Hama Allah ta'ala Wadiyan min zahab Satu wadi Apa itu wadi? Lembah Ada gunung Biasanya di Arab Ada wadi Ada gunung Ada gunung Itu di tengah-tengah Namanya wadi Dikatakan Apabila manusia Diberikan emas Yang sebanyak wadi Seluas wadi Dikatakan Maka niscaya dia masih pengen Untuk mendapatkan lembah yang kedua Dikatakan Udah Allah kasih Ini lembah yang kedua Dikatakan Dia tetap pengen Berusaha Mencari lembah yang ketiga Padahal Lembah satu aja Tidak habis Tujuh turunan Ini sampai pengen Lembah berikutnya Itu sifatnya manusia Tidak akan pernah Tidak akan pernah puas Tidak ada manusia puas di dunia Dikatakan dalam hadith tersebut Walan Yamla jawfahu Illatura Padahal itu Nanti perutnya Tidak akan ada yang ngisi Perutnya nanti Kalau dia meninggal Illatura Kecuali tadi Terima kasih telah menonton